Selamat pagi bagi Amang Inang dan seluruh warga Jemaat GKV serta sempatisan dimanapun berada. Kita jumpa kembali pada hari ke-147 2022. Sebelum kita memulai karya kita, kemarilah kita mohon hikmat dan bimbingan Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini tertulis dalam kitab Masmur Fasal yang ke-68 ayat yang ke-27. Masmur 68 ayat yang ke-27. Dalam jemaah pujilah Allah, yakni Tuhan, Hai kamu yang berasal dari sumber Israel. In your large assemblies, praise God the Lord in the assemblies of Israel. Demikian firman Tuhan yang berbahagialan mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. saya akan menyampaikan renungan dengan tema memuji Tuhan dalam jemaah. Memuji Tuhan dalam jemaah. Masmur mengajak kita untuk memuji Tuhan dalam jemaahnya. pujian itu bisa bersifat pribadi personal. Kita memuji Tuhan di rumah kita. Kita memuji Tuhan secara personal di tempat kita berada. dan juga memuji Tuhan secara jemaah. Itu artinya kita bersama-sama beribadah untuk Tuhan. Bisa di gereja, bisa di rumah persekutuan, bisa di tempat-tempat kantor, setengah, dan sebagainya. Itu memuji Tuhan dengan teman-teman atau berjemaah. Jika kita tertelisik secara mendalam, arti pujilah, kata pujilah. Itu berarti kita menemukan bahwa pujian itu ditujukan kepada Tuhan sebagai ungkapan hati yang penuh sukacita dan ucapan syukur karena kasih setia Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena anugerahnya, pertolongannya, kemenangannya, dan perbuatannya yang ajaib. Artinya dasar pujian itu karena kita telah merasa sebuah karya Tuhan dalam hidup kita. Karenanya bagi umat percaya tidak ada alasan untuk tidak memuji Tuhan. Saya ulangi, tidak ada alasan untuk tidak memuji Tuhan bagi orang percaya. sebab Tuhan itu baik. Tuhan itu baik karena dia secara kasih setianya telah memberi kita keselamatan, pengampunan. Bahkan memberi kita kehidupannya ke dalam sampai selama-lamanya. Bila kita tidak memuji Tuhan, itu berarti bahwa kita kurang mengenal Allah dan karyanya di dalam kehidupan kita. Saya ulangi, bila kita tidak memuji Tuhan, hal itu berarti menunjukkan bahwa kita tidak mengenal Tuhan. Kurang mengenal Allah. Bahkan tidak mengenal karyanya dalam kehidupan kita. tetapi kalau kita mengenal karya Tuhan, mengenal kasih setianya, pastilah kita akan memuji Tuhan. Baik secara personal dan di dalam jemaahnya. Sebagai orang yang sudah Tuhan kebus dan pulihkan melalui kematiannya di kayu salib, seharusnya kita memuji Tuhan. lebih lagi dan lebih sungguh-sungguh lagi dalam berbagai kondisi bagaimana Tuhan menyelamatkan kita. Maka kita mampu memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Bagaimana situasi dan kondisi kita, baik suka maupun duka, bukan alasan untuk tidak memuji Tuhan. Artinya kita dalam keadaan suka wajar yang memuji Tuhan. Dan juga ketika kita mengalami duka pun kita harus memuji Tuhan. Karena suka duka dipakainya untuk menolong kita, berkati kita. Dalam memuji dan menyembah Tuhan, kita pun harus memahami dan meresapi setiap kata yakin dan menyembah Tuhan. Saya ulangi, ketika kita memuji Tuhan, kita harus meresapi, merenungkan, menghayati setiap kata dalam menyanyikan itu. Jadi kalau misalnya kita bernyanyi, pujilah Tuhan, hai jiwaku, maka kita harus meresapi kata-kata itu. Lagi sambil kita nyanyikan, pujilah Tuhan, berarti kita mengapresiasi Tuhan dalam menolong dan menyelamatkan kita. Jadi kita meresapi kata demi kata. ini kalau kita sedang bernyanyi. Atau misalnya, kami puji dengan riang di kau Allah yang besar. Kita meresapi kata demi kata, sehingga kata demi kata itu menjadi sebuah kelima, sebuah sair. Sair yang keluar dari hati kita untuk memuji Tuhan. Maka Tuhan suka dipuji dan disembah. Kalau Tuhan suka dipuji dan disembah, itu bukan berarti bahwa Tuhan haus akan pujian umatnya, sehingga dia ingin terus dipuji, dipuja. Bukan. Jangan pernah berpikir bahwa ketika kita yang memuji Tuhan, semuanya itu untuk kepentingannya Tuhan. Bukan. Catat dalam hatimu, dalam hati kita baik-baik. Ketika kita memuji Tuhan, itu bukan untuk kepentingan Tuhan. Melainkan itu untuk kepentingan kita. Memuji Tuhan itu bukan untuk kepentingan Tuhan, tetapi itu untuk kepentingan kita. Maksudnya ketika kita memuji Tuhan, maka ada perkara besar yang Tuhan kerjakan bagi kita. Ketika kita memuji Tuhan, maka ada perkara besar yang Tuhan kerjakan bagi kita. bagimu, bagi kita. Yaitu Tuhan sedang apa? Membungkam musuh dan pendendam. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusul, telah kau letakkan dasar kekuatan. Karena lawan untuk membungkam musuh dan pendendam. ketika kita memuji Tuhan, kita sedang meminta Tuhan, menolong kita memenangkan perkara, bahkan membungkam musuh dan pendendam. ini yang menarik. Pertanyaan kita sekarang, apa yang hendak kita pelajari dari nasa hari ini? Ketika kita memuji Tuhan dalam jemaahnya, ada beberapa manfaat bagi kita. yang pertama saat kita memuji Tuhan, berarti kita sedang mempercayai Tuhan berperang ganti kita. Pertama saat kita memuji Tuhan, berarti kita sedang mempercayai Tuhan berperang dan kita. Tuhan akan berperang ganti kita. Tuhan akan menghancurkan pekerjaan iblis dan menggagalkan setiap rencana jahatnya. Supaya iblis menjadi tidak berdaya dan bertekuk utut. Sehingga jarahan-jarahan yang sudah dicuri iblis dapat direbut kembali. Itu. Kalau kita memuji Tuhan dalam jemaahnya. Maka kita sedang mempercayai Tuhan berperang. Perganti kita. Jika saat ini kita sedang disakiti. Sakiti orang. Kita sedang diserang. Kita sedang diintimidasi oleh iblis dengan berbagai masalah. Sakit penyakit. Jangan sesekali menyerah. Sebaliknya, angkatlah suaramu. Angkatlah suaramu. Pujilah Tuhan. Katakan, mengapa engkau tertekan hajiwaku dan gelisah dalam diriku. Berharaplah kepada Allah. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Penolongku dan Allah. Itu bisa kita baca masur 42. Itu yang pertama yang mau kita pelajari. Jika kita memuji Tuhan dalam jemaahnya. Kita sedang berharap Tuhan menggantikan kita berperang melawan musuh. Yang kedua, apa makna memuji Tuhan dalam jemaahnya. Yang kedua, saat pujian kita naikkan kepada Tuhan. Saat pujian kita naikkan kepada Tuhan. Saat itu Tuhan membungkam musuh kita. Saat itu Tuhan membungkam musuh kita. Bernyanyi untuk Tuhan. Ketika roh jahat mengganggu Saul, Daud pun memainkan kecapi. Ketika roh jahat mengganggu Saul, lalu Daud itu mengambil kecapi. Sambil memuji-muji Tuhan. Saat itu pula roh jahat undur dan keluar daripada Saul. Berarti pujian itu mempungkam musuh atau mengusir musuh. Pula ketika Yosafat diserang oleh Bani Moab dan Amon. Ia pun menaruh tim pujian di depan barisan pasukan. Ketika Yosafat diserang Bani Amon dan Amon. Yosafat meminta tim pujian berada di depannya. Dua perang. Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Itu dua tawarih. Dua puluh. Kayak dua puluh satu. Bahkan ketika mereka mulai bersorak-sorak imuji Tuhan. Dibuat Tuhanlah penghadang terhadap Bani Amon dan Moab. Dan orang-orang dari pegunungan Seir. Yang hendak menyerang Yehuda. Sehingga mereka terpukul kalah. Itu dua tawarih. Dua puluh ayat 22. Di saat pujian di depan dibuat Yosafat. Untuk melawan Bani Amon dan Moab. Apa yang terjadi? Tuhan menghadang musuh. Menghadang Amon dan Moab. Bahkan memjadikan Yosafat menang. Melawan Moab. Maksudnya pujian itu membungkam musuh. Nyanyian berjemaah itu membungkam musuh. Karena itu terus selama puji Tuhan. Terus selama puji Tuhan dalam jemaahnya. Agar apa? Agar kita beroleh keselamatan dan kemenangan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapak. Dan bersyukur firmanmu hari ini mengajarkan untuk memuji Tuhan dalam jemaahnya. Jika kami memuji Tuhan dalam jemaah Tuhan. Maka kami beroleh banyak umpah. Memuji Tuhan bukanlah kehendak Tuhan. Untuk menyenangkan Tuhan. Tapi itu bermanfaat bagi kami. Karena dengan memuji Tuhan maka kami mempercaya Tuhan. Menggantikan kami berperan. Dengan memuji Tuhan di tengah-tengah jemaahnya. Maka Tuhan membungkam musuh-musuh kami. Terpuji lahing kau Bapak atas firmanmu. Mampukan kami memahami, mengerti. Dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Selamat berkarya untuk Tuhan. Kita jaga prokes, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Horas! Horas! Horas!